Intro Presenter Gading Martin kini tidak bisa sembarangan dalam menerima tawaran pekerjaan. Semenjak berkeluarga, dia kerap meminta izin istri Giselle Anastasia terlebih dahulu untuk menerima setiap tawaran job yang datang. Begitu pula ketika ia menerima tawaran film Love for Cell. Sebelum mengiakan, pria berusia 35 tahun itu langsung meminta pendapat dari istri tercintanya. Sebagai suami yang baik, harus bertanya dulu ya. Apa takut ya? Gue tanya dulu juga sama Giselle, eh aku dapat tawaran film. Dia bilang gitu, pertama tergantung ceweknya siapa, Yang kedua, kayak lo diterima aja, udah sana casting, tokohnya diterima. Dalam film Love for Cell, Gading akan menjadi tokoh Richard. Dia merupakan seorang lelaki yang berstatus jomblo akut. Karakter tersebut cukup menantang baginya, apalagi dengan statusnya yang kini sudah punya istri dan anak. Lantas, bagaimana cara Gading Martin mendalami karakternya tersebut? Beda banget sih, beda banget. Kalau ini memang orangnya introvert banget sih Richard ini. Sementara gue orangnya terlalu extrovert, bebasan. Kalau gue orangnya terlalu nyantai gitu, happy, always happy. Jadi bener-bener bertolak belakang sama Gading, sama Richard itu beda banget. Makanya ada proses reading, segala macam, ada coaching juga. Jadi, ya gue belajar disini yang berbual-bual. Sampai jumpa di video selanjutnya.